Terakhirnya juga 2-1 kan, pas di penutupan regular season, yang akhirnya membuat dari Rebellion. Rebellion gak lolos. Oke, tapi ya game kelima semuanya akan reset dari hype juga yang mereka bawa Adrenaline dan Ruby. Terdengar sepertinya dan Ruby ini... Ini kita bisa di band atau di pick sih ya, begitu pun dengan adanya Cloud. Ini kita mau ngeliat ke depan dulu nih. Oke. Apakah Ruby? Ruby tadi kedengeran sih, tapi entahlah ya di pick atau di band. Yap, kita sambil menunggu nih ya teman-teman ya. Oh di first pick, ternyata itu Allah menjadi jawaban, first pick itu Ruby. Nah semahal itu sekarang bro, karena memang dari Ruby nya dia punya impact banget ya. Di game keempat tadi bagaimana inisiat dia dengan cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Wow Idit, Idit yang bahkan kita singgung dari tadi gak keluar-keluar dan akhirnya di game kelima ini menjadi satu priority untuk Fanatic Onyx. Yap, Idit kali ini akhirnya keluar Rom. Setelah beberapa, setelah empat game akhirnya ada Idit. Aku mungkin tidak bisa belajar, menurut saya, tapi aku mengerti semua kegiatan saya. Tapi di meta yang sekarang ya, di beberapa minggu yang terakhir kita ngeliat kan Minotor sebenarnya cukup mahal. Tapi Minotor bukan jadi prioritas sama sekali dan bahkan, benar mereka bahkan nge-skip untuk Minotor nya. Iya. Oke, tapi Nathan yang diambil juga ya untuk sisi dari Geek. Geek ketiga dari Fanatic Onyx. Iditnya sebenarnya mungkin chancenya bakal ada di ROM ya, di tangan dari Kipo ya. Bisa di flex ya, bisa di ROM, bisa di EXP. Cuma memang untuk ROM nya lebih matang kali ya, karena dia lebih seperti initiate. Kalau Minotor bisa nempel, tapi kalau di edit, dia bakal bisa untuk kasih inisiasi didadakan. Oi, tunggu sebentar. Kenapa? Ini by the way, Hellcard gak di-ban. Hellcard nya gak di-ban di tiga awal. Dan tidak di-pink. Dan ini menandangkan bahwa memang Hellcard bukan cuma Hellcard doang gitu loh. Jadi kuncian mereka dari Geek Fam. Dan habis ini mungkin bisa di-ban ke empat, karena ada Varsia juga yang terancam keberadaannya. Iya, selain dari Hellcard masih ada Florin juga kali ya. Iya. Bisa jadi kuncian, karena ini masih flex banget buat Ruby nya. Benar. Tapi kayaknya mungkin chancenya Ruby bakal dilempar ke EXP ya. Kalau ngeliat dari apa yang sudah kita lewati di empat game sebelumnya. Kalau emang akan ada romer yang diambil lagi nih ya. Entah itu nanti romernya berbentuk Florin, atau entah itu Hellcard lah, atau apapun itu nanti. Nah itu Hellcard ga sih. Udah-udah. Ben aja karena bahaya sih ngeliat dari Farsia yang terancam. Hellcard. Iya harusnya di... Dan Fanny. Mereka gak mau lagi teracak-acak. Dengan Fanny. Asasin-asasin udah mulai ditutup. Nolan mungkin abis ini bisa jadi target. Nolan kah? Atau Akai? Atau Akai pun bisa menjadi pilihan juga untuk nanti dihilangkan gitu loh. Bisa banget sih. Oke, oke. Tapi untuk romer-romer lagi mungkin ke arah Florin ya. Kita tahu bagaimana barats Florin juga. Bisa jadi satu buah kekuatan. Dan... Atau kalau ngeliat sebenernya ya, Arlott. Ini juga potensial banget buat ditaruh di rom nantinya untuk Big Fam. Iya karena memang Arlott nya sendiri nih. Sebenernya Arlott juga itu paham-paham banget kan. Di tangan dari Gigoy. Bisa tiba-tiba langsung untuk melakukan initial. Dan Masya masih setelah melihat bagaimana performa Masya dari game yang kedua. Sepertinya sudah langsung lulus juga ya. Kaget ya. Kaget banget untuk Masya nya. Dan di band terus-terusan tidak akan dilepaskan sama sekali. Alright. Masya. Yang memang jadi masalah ya dari tadi juga ya. Di game sebelumnya. Tapi untuk band terakhir. Nolan kah emang kalau memang aware banget sama asasin powernya Kak Irie. Atau bahkan Pak Kito masih di band. Satu hero power dari Blue Team. Oke. Berarti yang terlepas kalau kita melihat disini barisannya ya ada Flooring. Yang masih ada kalau memang misalnya Ruby nya akan di flex juga. Dan Akai sebenernya masih tersedia. Iya. Bagi Fanatic Onyx mereka masih bisa menang untuk objektifnya. Kita lihat aja apakah mereka emang bisa. Kalau dengan Akai menang objektif kemungkinan besar iya. Tapi disana ada metode untuk bisa menjepit siap kemungkinan itu. Parsha disini siap om. Siap banget. Siap banget untuk bisa. Baksia. Tapi ternyata Baksia. Tapi masalahnya kalau misalnya kalian dari Ruby nya juga bisa di flex ke arah Rom. XP untuk bisa langsung menjangkau karanya di belakang dari Yuzong juga bisa banget ya. Dan ternyata Paramis dan Florin. Ruby nya tetap best yang dilakukan dilepar ke XP. Singater nya Aboy. Yup dan Florin juga ini adalah signature kan. Yup. Buat Aboy sendiri prolong team fight. Didukung bersama dengan kehadiran dari Florin. Akan membuat barats nya sangat sustain sekali. Dia akan bisa bertahan di depan dengan lama dengan pasifnya jelas big guy nya. Untuk efek resilience juga. Sedangkan di belakang akan di cover untuk nolong nya. Untuk Nathan. Dengan pemberian damage magic yang bisa memberikan penetration juga jadi Baksia. Ini harus bekerja lebih keras lagi dari awal game. Dari 2 menit awal mungkin crossing masuk ke dalam jungle milik Geek Farm. Yup. Adalah salah satu tujuan utama bagi Baksia. Oke. Dan ternyata Xbox. Xbox lah yang mereka pilih. Untuk menjadi satu orang yang akan membubarkan masa ini mah. Oke. Match point. Sekarang kembali terjadi. Tapi bukan hanya untuk dari Geek Farm. Onik pun mereka sedang ada di match point. Satu kemenangan ini akan menentukan. Siapa yang akan melanjutkan langkah di upper bracket. Menuju karena final upper. Atau siapa yang harus terseok-seok melalui lower bracket. Yup. Tipis memang. Tapi dengan draft yang sudah kita lihat. Dari kedua tim ini sama-sama punya chance yang besar juga ya. Mungkin dari prolong team fight nya nih. Yang harus diwaspani ada bagi Fnatic Onik. Oke. Oke. Seperti apa eksekusinya. Karena kalau melihat dari kedua belah mid laner. Ini juga akan menjadi matchup yang menarik. Sama-sama sudah menggunakan hero power nya. Yup. Game yang kelima. Skor 2 sama. Siapa yang akan berangkat menuju ke final upper bracket untuk pertama kalinya. Menjadi tim di MPL ID season 13 ini. Jadi sekali lagi. Pelodrom Arena Mada Suaraja. Lihat loh. Semuanya menguning. Semuanya menguning. Semuanya menguning ya. Tadi dia bawa bendera ya. Iya. Pelodrom menguning luar biasa. Seperti padi ya. Hah? Iya dong. Iya juga. Oke. Tapi ini mau padi ya berarti. Hidup ini. Hahaha. Masih diterusi. Ya udah, udah, udah. Tapi untuk di early kembali. Terlihat masih cukup aman aja. Apalagi kalau ngelihat sekarang lu. Ini cukup kualah nih untuk bisa matchup dengan adanya X-Board. Yup. Yup. Dia bakal bisa di zoning mundur ke belakang ya. Tapi kalau emblemnya belum dibuka dan sebentar lagi mungkin akan dibuka ya untuk emblemnya. Mungkin bagi kisih-kisih kalian sendiri. Kiboy ini menggunakan emblem support tadi. Oke. Bukan dengan emblem tank dan formless yang biasanya dibawakan oleh edit gitu sendiri. Sementara sekarang di area atas ada perabutan terhadap. Satu go grabnya siapa lagi yang berapa gak ke arah go grab tersebut. Sungguh agresif. Yup. Tapi unggul jumlah ya dari Fanatic Onyx. Menuju ke arah top lane nya juga. Walaupun Shadera ini udah dibantu juga dengan adanya Fall of Hope. Wah. Galak. Masih bisa mengenai ke arah dua pemain dari Geek Fam yang dituju. Galak banget. Andai kena kayaknya follow up tadi Cloud udah ready sih itu. Ya. Clicker Earth Shader Suns. Namun sekarang di area tengah kita lihat saja. Purify. Penggunaan Purify sudah terlihat. Satu go Purify untuk bisa menghindari Shadow Stampede. Karena kalau enggak itu bisa jadi First Blood. Ya udah jelas ya mungkin First Blood bakal didapatkan oleh Geek Fam. Dan untuk setup di Turtle yang pertama ini dia untuk tempo permainan setelah 2 menit awal. Udah ada satu player kali ini langsung ditelan begitu saja. Tidak bisa lagi bertahan dan First Blood menjadi milik dari Ray. Oke. Kembali kontrol objektif yang harusnya bisa dimenangkan oleh Geek Fam. Dengan setup terlebih dahulu. Dan jangan lupakan juga bahwa Key Boy nya pun baru saja tumbang. Dan enggak ada kontes. Terus menarik. Ya. Untuk sekarang kita lihat saja siapa yang akan mendapatkan terjata. Turtle menjadi milik dari Kyrie. Oke. Retribution ternyata ter-counter oleh Kyrie Bushen. Waduh. Semuanya juga paksa. Maaf. Ya Kyrie hanya dengan berjalan tadi ya ternyata ya. Dapetin untuk Turtle nya juga. Jadi sedikit untuk menetralkan First Blood yang didapatkan oleh Geek Fam. Dan sejauh ini untuk audience prediction nya dipegang oleh Fanatic Onyx dengan angka yang cukup signifikan. Oke. Masih terlihat ya kayak Fanatic Onyx terlihat mendominasi juga sebagai prediksi-prediksi nya juga. Dan sekarang Geek Fam akan membuktikan apakah prediksi itu bisa dipatahkan. Yap. Lumayan tadi 28% nya. Sebelumnya kan 63% tadi kan. Tipis-tipis. Ini sekarang udah semakin didominasi lagi ya. Makin menikah lagi dan pertempuran akan terjadi tidak. Untungnya Tari Kyrie masih berhasil berbelok. Dengan kecepatan penuh tadi. Ini user-user Baxia yang mengerikan. Udah. Aboi langsung ditimpaknya begitu saja. Aboi. Dipaksa untuk bisa mengeluarkan kara nether realm yang dia milikin. Oke. Bahkan bukan nether realm doang ya. Tadi belum juga sempat dibuka untuk bisa menyelamatkan dari Aboi. Banyak source skill yang memang terbuang juga. Tapi setidaknya Aboi itu gak tumbang sama sekali. Dan Flower of Hope ini ada di tangan cadera. Bener-bener di babysit untuk di area top. Yap. Sementara sekarang di area atas bener-bener ditemenin pula. Tapi di area tengah. Banyak makanan tuh. Dan bisa dimanfaatkan semuanya. Mhmm. Mencoba untuk Riko dulu. Sabar. Setup lagi. Tapi let atas nih. Cak Dera. Betul-betul ditekan terus-terusan. Yap. Tapi sementara ditekan dia di babysit. Balawisky juga gak pernah ninggalin di area top sekarang. Jarang kita lihat dia jalan. Kecuali tadi untuk bantuan ya. Di first blood yang didapatkan Geek Fam. Dan Cak Dera akan diberikan mungkin banyak gold juga EXP secepat mungkin. Wah ini Cak Dera you never farm alone ya. Ditekan terus gak apa-apa. Tapi memang itu respon yang dibawakan sama Geek Fam juga. Setelah melihat gameplay dari fanatik Onik. Yang memang udah mulai konser terhadap gold laner mereka. Ini di bawah. Look juga udah keras banget kayaknya badannya. Berhasil untuk bisa mempertahankan terus-terusan dari Lening yang dia milikin. Dan sekarang pertempuran di arena tersebut harusnya akan terjadi. Baxia mulai maju ke bagian depan. Sementara Federer esreknya udah langsung dikeluarkan. Reynya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang. Donder walking udah langsung terlihat. Mereka semua masih mulai berkumpul. Ada blood yang udah langsung dikeluarkan pula. Bahkan untuk kali ini mereka masih sangat-sangat keluar sekali bertempur di dalam mana tersebut. Tapi looknya berhasil dihancurkan. Mulai terpisah satu persatu. Dan aboy menjadi korban di dalam pertempuran. Dan itu dia. Damage dari Pranurat. Yang dibuka oleh E-Boy. Dianya gak tukang. Justru dia bisa mengembalikan keadaan. Dan tadi ada satu buah trigger. Dari Detoners Low Cup. Yang akhirnya ngebuat dari Reynya pun gak bisa lagi lakukan inisiasi berlebih. Itu triggernya di awal ya tadi. Di awal. Sebelum adanya T-Fat di area tertahunya dan Blazing Duit. Langsung saja Blazing Duit. Bahkan Pedernice Strike. Cadera. Menjadi satu misi utama mereka selesai. Oke agresivitas sekarang. Sudah mulai dikontrol pelan-pelan sama Fanatic Onyx. Dengan adanya perputaran ke arah atas. Cadera yang lagi-lagi di target. Damage juga. Yang bisa ditumbangkan oleh Sans. Menjadi eksekutor dengan cukup baik. Karena kalo ngeliat Wings by Wings. Ngeliat Battle Mirror Rematch. Temponya rotasinya kayak cepet banget gitu ya. Bener. Dan itu yang sudah mulai terjadi sekarang. Bagaimana dari Fanatic Onyx. Mereka nge-pressure berbagai lini juga. Dan jangan lupakan bagaimana edit yang dipakai oleh Keyboy. Ini adalah mungkin third damageer nanti ya. Yang bisa diberikan. Karena dengan item defense-nya. Dia tetap bisa nge-deliver damage. Yap itu dia. Tadi ya. Jadi bisa inisiasi. Dan bahkan nambahin batu defense juga kan. Dan bahkan kadang gak keduga-duga defense-nya gede. Waduh ini konsil kecepatan tinggi. Kecepatan penuh. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan ke arah tiga player ini? Tidak. Mereka balik ke arah. Karena ini sebenernya kalo dengan gameplay Baxia. Pede banget buat tabrak-tabrak masuk ke dalam turret kan. Tapi masalahnya mereka udah merasakan gimana masuk terlalu dalam. Justru jadi bahaya. Apalagi berhadapan dengan Nathan. Memang kena mundur ke belakang. Interference-nya bakal berbahaya banget juga. Yap. Oke. Jadi. Untuk saat ini pun masih belum ada momen. Untuk Geek Fam bisa memegang kedali dari sekarang. Yap. Di bagian bawah. Imo Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah Lutfi? Masih selama dengan satu flicker yang dia punya. Oke flicker untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata di sisi lain pun ada satu turret yang berhasil untuk dihancurkan di arah atas. Menjadi tabungan kembali untuk fanatik Onyx. Lihat pula dari Turtle. Sekarang sudah mulai dipegang oleh Kairi. Oke. Di tengah udah mulai berkumpul ke arah beberapa player. Tiga player tapi Turtle. Menjadi milik Kairi sendirian. Akankah mereka melakukan rotasi karya atas? Karena sekarang sudah ada pagar yang langsung dibuat begitu saja. Dan tidak sempat. Tidak sempat. Kena curse of crow, kena energy effect. Semuanya kena efek stun dan juga damage yang cukup besar. Dan sekarang Sans bersneaky-peaky di area rumputan pula. Untuk bisa mengunci keberan dari Cadera. Wherever you go, I'll follow. Apalagi kan Cadera ini lumayan tipis ya. Dia harus bisa respect juga dengan debat sebedakan. Daripada air strike yang bisa dilesatkan kapan pun juga. Dan set up fanatik Onyx akan menuju ke bottom lane. Alright. Bottom lane di siapapun ya. Oh, cewe. Oke. Bermain cukup agresif pula dengan battle piranye hatchnya. Dan sekarang dari fanatik Onyx benar-benar juga ngandangin pemain-pemain dari Geek Fam. Yep. Mereka gak bisa bergerak terlalu luasa. Dan bahkan invasi-invasi pun tidak terjadi. Oke. Bagian topnya. Ini masih memaksakan keadaan aja sih harusnya ya. Ya. Dan mereka gak ingin ada keleluasan untuk Cadera bisa farming sekarang. Waduh, 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 waduh. Aboi. Kita lihat. Netherrealm terpaksa langsung dikeluarkan. Dan detonate welcome. Brace menelar karena satu player akan gak berhasil langsung dikeluarkan menjadi satu buah poin kill. Tapi ternyata Keyboy. Masih selamat. Iya. Dan dia wikar dan juga tadi dia gak kena turret damage ya. Masih ada satu katapun terakhir juga. Yang akhirnya membuat Keyboynya masih fine-fine saja di area tersebut. Dan Geek Fam masih belum ada inisiasi yang berhasil loh. Dan sangat sulit nih. Karena yang selalu jadi badan Luffy. Wah hampir saja tadi terkena ke arah beberapa player. Tapi sekarang pertempurnya kembali terjadi. Luknya malah menjadi korban. Luffy Sadity langsung dikeluarkan. Tapi Raynya sedikit lagi. Luffy Sadity di dalam bumbunya. Belum ada lagi bantuan atau mudah dari support system yang siap sedia. Untuk memberikan bantuan terus-terusan kepada rekan-rekannya. Dan upaya Aboi untuk bisa mengejar ke arah Kairi. Ternyata masih belum berhasil. Area of effect yang cukup besar kali ini dikontrol oleh Fnatic Onyx. Yang akhirnya pun membuat dari Geek Fam mereka harus kehilangan dua pemain mereka. Dan Kairi tadi yang survive. Berarti untuk secara level mungkin kita bisa bilang dia unggul satu. Damage retributionnya akan ada di atas dari Ray. Dan ini masih belum selesai disini. Dari Fnatic Onyx mereka masih ingin untuk melakukan zoning. Mereka ingin lebih unggul ketika mereka sedang melakukan set up. Oke tapi purple bump seperti udah langsung diberikan kepada Cadegan loh. Ya karena moga mau damage nya juga di dia gak sih. Utama menjadi tumpuan juga apalagi dalam keadaan yang under. Tapi kalau ngeliat dari itemization nya Stux dia juga punya mobilitas lebih lagi. Dengan adanya Blood Wings jadi item pertama. Tapi Blood Wings juga sekarang ada di Aboi ya. Sama-sama untuk keluarga Blood Wings. Tapi bedanya damage nya sangat lebih besar. Jadi dia langsung ke lain nih. Dia instant kan. Dia instant damage juga. Nah ini dia untuk tarik-tarik ulur. Di area dari Lord. Dimana dari Fnatic Onyx mereka punya badan Lutfi yang dari tadi memang ditargetkan. Tapi dia selalu punya Viraga Armor yang siap. Dan kalaupun pecah kita selalu liat yang lain yang ready adalah Flicker. Yang bisa dipakai. Blood punya Brute Force Armor. Nah. Tapi untuk 5 poin seal banding 1 yang sekarang dimiliki oleh Fnatic Onyx mereka juga gak keburu-buru ya. Mereka juga cukup berhati-hati. Set up pelan-pelan lagi. Tapi posisioning dari Key Boy sepertinya masih belum terdeteksi. Ya. Key Boy belum terdeteksi tapi setidaknya pergerakan dari support system dimiliki oleh Geek. Masih cukup aman sejauh ini. Hanya saja ada sebuah pergerakan di rakuan CW. CW berhasil dihancurkan bakal untuk kali ini. Kita lihat saja. Ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Akankah mereka langsung set up lagi karena Lord nya? Ya. Masalahnya kalau ngelihat dari Netherrealm juga ini adalah satu source yang bisa counter ini. Aku ketarik. Dan sekarang memang pandan dia berhasil lagi menarik karena satu player. Tapi Key Boy masih berhasil pergi. Last Insanity masih ditahan sejauh ini. Lord nya tetap mereka pegangin. Belum ada timpain. Bener-bener begitu berarti. Tapi sedikit lagi pirang garpon akan pecah. Akankah mau dipaksa karena Luffy tidak bener. Saat itu dia langsung sanitasi di konten tapi ternyata untuk kali ini Lord nya. Menjadi milik dari Kyrie. Uh Kyrie Retribution. Tapi gak berhenti karena. Bakal coba untuk dikembalikan keadaan dari pemain-pemain dari Geek Fam. Tapi terlalu jauh dan terlalu beresiko. Lagi-lagi sang jungler dari fanatik unik membuktikan kalkulasinya. Retribution menjadi kunci. Ya tapi itu berkat bantuan dari Key Boy ya. Dimana Key Boy dia keluar dari Primal Worthy ya. Itu waktu pasifnya masih penuh. Buat editnya jadi dia bisa menyumbangkan debat yang besar juga. Iya dan sekarang Pedera Strike. Langsung dikeluarkan guna untuk bisa. Memberikan backup-an damage untuk rekannya. Dan berhasil diamankan oleh Chak Dera. Oke Chak Dera juga udah dikasih ke arah orange buff nya. Sebenernya kayaknya gak butuh emoji. Gak butuh wind of nature ya sih dari Chak Dera. Karena Chak Dera dia harus berpikir. Wah ini masih ada damage-damajer yang lain ya. Iya kenanya sama damage dari sunbat. Oke. Tapi untuk sekarang. Masih dengan adanya damage per second yang cukup tinggi juga. Dari Nathan untuk bisa langsung. Wah. Nge-clear ke arah lor nya. Weather Strike nya keluar terus-terusan. Mengganggu banget untuk pemain-pemain dari Geek Fam. All right, all right. Dan sekarang. Kita melihat bagaimana posisi defense yang harus dipertahankan oleh Geek Fam. Lagi-lagi apakah ini akan menjadi kesabaran. Yang harus mereka pertunjukan untuk bisa dapetin kesempatan sekitanya. Sekarang kesabaran yang harus dicari sekarang buat Geek Fam ya. Dimana mereka sedang jebol ini banyak. Dan juga ceweknya kelihatan ini sangat leluasa buat game yang sekarang. Memang belum ada poin kill buat cewek. Tapi lihat dia punya mobilitas yang sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan ini masih ada sun. Masih ada keyboy lagi-lagi untuk memberi damage. Dan bahkan Lutfi tadi kan untuk sumbang si damage-nya dia besar banget. Setiap kali ada fight di area objektif. Tapi kalau ngelihat dari player killed by UBS sendiri. Cenderanya tuh kecap banget ya. Cuman 300 aja loh. Iya. Karena dia di babysit dari awal. Iya dan juga dia dikasih farming-nya banyak ya. Wehe. I'm offended. Sudah sudah dituarkan. Vira Garmor terpecah kali ini. Tapi pertempuran yang kembali terjadi dengan adanya. Satu lagi pergerakan lewat Nedora yang membelah. Sudah diaktifkan egoinya berhasil. Sudah diaktifkan dengan sangat cepat. Mereka berusaha untuk bisa memberikan serangan. Balik akankah mereka berhasil menghajar. Dan juga menghajar. Ke arah beberapa pemain dimiliki oleh. Fanatic Honik. Iya dan itu dia. Satu buah Purify yang bisa menghindari adanya so-called teamwork juga ya. Missile Expert. Yang membuat akhirnya dari stance bisa bertahan. Tapi momen. Kali ini dimiliki oleh Geek Fam untuk bisa langsung mengajarkan. Satu buah outer turret di arah tengah. Iya tapi. Dan sekarang innernya juga loh. Lagi-lagi hal yang sama ya. Dilakukan oleh Geek Fam. Dimana mereka menarik dengan Shadows Pemfit. Dan lebih dalam lagi dengan Emma Vinders. Wah mau dipaksain kau untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base tadi. Tapi Emma Vinders. Berhasil tadi seperti yang menarik. Dan juga ada dua orang tadi yang sudah keluar dari. Pekarangan mereka. Tapi memang fokusnya menuju ke arah satu lane aja ya. Bawah dan atasnya masih belum jalan. Dan bahkan base to red di arah atasnya dibiarkan. Nah itu tuh. Pecah ternyata untuk top best tarat. Meniliki dari Geek Fam. Ada Defend Glade sekarang. Cadera. Dia punya damage yang cukup. Cuman ya itu dia. Laning management yang belum terjaga bagi Geek Fam sekarang. Ya. Harus mereka bayar mahal. Oke. Jadi milik dari Luke nya. Wuhh lagi-lagi sudah attack. Kairi tadi langsung nabrakin ke area terdepan. Wave Minion sudah cukup aman di area atas. Sementara sekarang. Luthi menjadi orang terdepan. Entropy udah langsung dikeluarkan. Tapi mereka semua langsung saja luput dari pengawasan. Dan sekarang langsung saja menelan lagi ke arah satu play. Yaitu Luthi dengan Piragamore udah mulai terpecah. Dan pergerakan yang dibilikin oleh Keyboy mulai maju ke bagian depan. Tapi Piragamore langsung berhasil dihasilkan pula. Netherrealm nya sudah diaktifkan. Mereka semua masih bertahan. Lansing juga dikeluarkan. Tapi Piragamore itu berhasil dihasilkan pula. Dengan satu balik pengeliling muda di dalam tubuh dari cewek itu sendiri. Oke dan lagi-lagi kali ini. Kita akan melihat satu tukar satu nyawa terjadi. Namun Cadera ini free banget. Ini Cadera nya bisa menyumbangkan damage yang cukup besar. Dan apalagi dengan satu cover up. Dari Aboy. Yap. Yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy. Tadi Earth Shatter Connect 3. Uyar. Ya tapi udah bagus banget tadi ya dari Keyboy. Ya bayarkan Earth Shatter nya bahkan sampai dengan menggunakan flicker juga tadi. Cuman memang dia berada di area tengah. Dan tadi kayaknya ini gak sanggup juga buat keluar dari pilax dia. Dan akinnya harus tumbang. Sekarang dari Geekfarm. Minus mereka adalah mereka belum punya retribution. Ya masih akan respawn dan Rey akan join sebentar lagi. Dan reset positioning. Fanatic Onyx mereka masih akan berupaya untuk bisa nge-delay. Geekfarm untuk bisa mendapatkan Lord ini. Harusnya ya tapi lagi yang dikirim ke bawah ternyata stun. Dan dia juga punya wingspan. Tapi ammo fan kan. Look. Gagal untuk bisa menarik ke arah beberapa player yang tepat berada di depannya. Oke Aboi juga masih nge-berikan poke poke damage. Yang ini bisa tarik ulur lagi sih. Sedangkan dengan Lord nya pun masih dibiarkan untuk dipoke satu sama lain. Finder Astrack Aboi. Oke di tempatnya berbeda akan ke Aboi. Mau mengeluarkan ke arah Nedorema. Tidak. Belum tertrigger. Hanya ada Bloom tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap. Oke. Tapi kalau ngelihat dari Bloom juga disana sudah ada fleeting time ya. Untuk bisa memaksimalkan kembali dari segi cooldown untuk bisa membantu. Wah entropinya langsung pindah karena depan dan terjadilah pertempuran. Dengan viral armor yang sudah tidak ada di dalam tubuh dari Lupina. Mereka semua melakukan semua pertempuran tepat berada di dalam area Rupert yang ada di bagian tengah. Nedorema langsung diaktifkan tapi belum ada yang ditumpang sejauh ini. Dengan satu immortal yang sudah boleh pecah. Hanya saja sekarang di bagian bawah kita lihat agar mereka berhasil utuh pisang. Empat buah pergerakan dari cewek. Mendapatkan kebanjakan. Dan badar saja game kelima milik Fnatic Monique. Satu buah split boost dari cewek. Cewek membuat Fnatic Monique menjadi finalin kita di hamar mereka. Dan Geekvamp. Mereka harus berjuang lebih kelas melalui Flower Racket. Ternyata fight yang dipancing memberikan waktu untuk cewek. Cloud Finata. Yang berhasil untuk kita mengacurkan base dari Geekvamp. Ya dan itulah sebabnya kenapa kita melihat Kyrie juga. Dia langsung potong di belakang tadi untuk membiarkan atau tidak membiarkan pemain-pemain. Dari Geekvamp agar bisa kembali. Ini semua dipaksakan untuk teamfight. Dan di bagian bawah ternyata. Cewek lolos untuk memucakkan base Geekvamp. Wow. 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 Satu kalkulasi yang matang juga. Walaupun memang pemain-pemain dari Geekvamp. Mereka jalan kaki untuk pulang ke base-nya. Namun waktu tidak cukup untuk damage per second yang tinggi pula. Dari cewek. Meskipun memang ya bisa menang dari teamfight-nya. Tapi lane management. Lihat bagaimana di top base target Geekvamp. Terlepas begitu saja. Iya. Sia-sia dari mereka. Dan juga tadi bawahnya kan dipegang duluan sama Stance kan. Stance-nya clear. Cepat tuh. Dia tenang ikut fight. Gak eksek bahwa ternyata Cloud-nya juga ada di bawah. Oke tapi memang ya. Itu dia lane management yang mungkin juga menjadi celah besar. Dari Geekvamp. Yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan begitu baik. Dari sisi fanatic onyx. Karena ngelihat mobilitasnya juga kenceng banget kan. Cloud-sia. Cloud-sia. Ya berusaha ini bisa kapra-kapra juga dua-duanya. Dan itulah yang terjadi. Dan ini masih menambahkan lagi berarti ya. Rekor kemenangan buat Geekvamp. Belum bertambah. Iya. Berarti 23 kali bertemu. Eh 24. 23 kali kalah. Baru 1 kali menang. Wow. Congratulations. The fanatic onyx menjadi tim pertama yang berangkat menuju ke final. Upper Dragon. Satu langkah lebih dekat ke grand final tentu saja. Dan Geekvamp. The Kingslayer yang disenangkan kepada mereka. Ternyata masih belum nih. Menembus. Di atas langit karena masih ada fanatic onyx. Iya. Kuat banget tadi untuk fanatic onyx set up mereka ya. Dengan diambilnya Parsha. Diambilnya juga edit tadi sebetulnya. Dua magical defense yang punya potensi untuk bisa menumbangkan. Marchment. Dan berarti untuk pemilihan item Cadera sendiri. Ini agak terbagi tadi. Oke. Oke. Wow. Yowes kalau begitu sekarang waktunya kita mendengarkan ya bagaimana interview bersama dengan. Para host tercantik kita. Silahkan. Naughty Onyx membuat seluruh. Sonic dan juga super fans berteriak dengan kemenangan yang begitu dramatis. Congratulations. Wow luar biasa ya. Best of 5 series. Semuanya diambil gamenya. Ini luar biasa dan cewek. Wow. Apa yang terjadi tadi? Yang terjadi? Menang sih. Menang sih. Wow. Benar sih. Ya gak salah. Namun. Itu kan mungkin momen yang begitu mendebarkan. Kalian lagi di posisi unda undi banget. Tapi gimana caranya kalian melihat kesempatan di posisi yang begitu mendebarkan? Mungkin tadi ngeri Lutfi sih. Lutfi ini? Ya Lutfi. Apa yang dilakukan Lutfi? Gue pegangin katanya. Ah jadi komisnya gitu tuh. Iya. Tapi ketika itu memang kalian sudah nge-plan kah? Atau memang itu. Wah ini bisa nih. Kayak gitu. Sebenernya ada nge-plan juga. Cuman ya mungkin ada kesempatan aja sih. Buat nge-N. Oke. Budi denger disini. Nanti pada minta cewek pantun ya. Boleh dipikirkan sekarang. Karena apalagi tadi momen-momen. Yang sangat bisa dibilang. Kalian ada kepikiran gak sih? Wah kita turun ke lower record nih guys. Ada pernah kepikiran kayak gitu gak? Di saat gamenya susah. Balas membalas. Gak ada sih kalau aku. Aku percaya kok sama timku. Oh percaya. Tapi kan ini kalau dari awal match hari ini. Kita sudah lihat kayak. Ini The Javu Grand Final Season 12. Sans. Ini kamu jadi teringat kah dengan Grand Final Season 12 kemarin melawan Geek? Gak ada sih. Gak ada teringat. Gak ada teringat. Cuman main biasa aja. Ada yang beda gak sih ketika kamu ketemu. Dengan Geek Fam di Season 12 kemarin. Di Grand Final dengan hari ini. Gak ada. Sama aja nih. Sama aja. Tapi kayaknya gak sama ya. Untuk fanatic Onyx. Dengan jersey terbaru. Warna baru untuk Onyx. Sans datang ke playoff. Membawa warna biasa aja nih. Untuk Sans. Gak ada yang spesial dari Sans. Gak ada yang spesial. Gak ada cuman. Dan kita datang buat main aja. Gak ada buat. Buat yang spesial gak ada. Buat main datang buat main aja gitu. Main dan menang. Atau hanya mikir udah main aja. Ada. Harus menang gitu gak Sans? Pasti dong. Pasti. Main dan menang. 2M untuk Sans. Bener dong. Tapi tadi menarik juga dimana. Ini begitu ketat. Balas membalas. Gimana caranya kalian bisa ngeriset setiap saat. Untuk Onyx di babak live. Ini kan panggung perdana kalian di season 13. Babak playoff. Ya risetnya mungkin. Ya seperti biasa. Teman-teman pada bilang riset. Lupain game sebelumnya. Fokus ke game kedepannya. Jadi ya riset. Lupain game sebelumnya. Meriset. Meriset ya. Lupain game selanjutnya. Tapi disamping Sans. Ada Lutfi. Wow. Luar biasa. Ini rugi kita. Di MPL Indonesia season 13. Dan langsung nih. Masuk ke playoff. Bersama dengan penatik Onyx. Gimana rasanya panggung playoff Lutfi? Ya senang. Ditonton banyak orang kan. Beda sama yang di regular. Seru-seru. Seru sekali. Tapi kali ini ketemu geek fam. Dibanding mungkin pada saat regular season. Ada yang berbeda gak nih? Hmm. Beda sih. Sekarang poinnya lebih banyak kan. Kayak bisa 2-3 gitu. Kalau di regular kan cuma itu doang. Bo3 doang. Game nya lebih banyak. Wow. Berbeda betul Lutfi. Tapi Lutfi. Disini kan kamu bisa dibilang. Player yang anjar. Menjadi. Yang begitu megah. Begitu banyak penonton dan supporter. Dan gimana sih cara kamu untuk. Seperti. Apalagi lawannya juga international stage. Mereka sudah babat. Teman-temanmu pun demikian. Apa yang mungkin dikatakan oleh. Teman-teman teammatesmu. Sebelum bertanding kepada Lutfi. Main enjoy aja. Jangan dibikin pusing. Jangan dibikin pusing. Udah. Sesimpel itu. Iya. Jangan dibikin pusing. Tapi Lutfi. Dari tadi kalau kita di backstage ya. Ngeliat kayaknya. Ada. Coach Boots nih mondar-mander sibuk gitu ya. Gimana peran Coach Boots nih buat Lutfi? Iya. Sangat penting sih. Dia sering ingetin. Ingetin apa? Banyak lah pokoknya. Pokoknya disitu ada Boots yang. Khusus buat Lutfi aja nih. Apa buat semuanya? Buat Lutfi doang. Buat Lutfi. Coach khusus ya ternyata. Tuh. Senyum-senyum. Katanya. Bagus. Bagus nakku. Bagus. Lutfi ngelihat. Hari ini lawanmu juga. Lawan yang cukup berat. Dan tentu saja kita menantikan performa selanjutnya dari tim Fanatic Onyx. Tapi kamu sendiri dari sudut pandangmu. Apakah ini Lutfi sudah mengeluarkan kekuatan penuh by Lutfi? Belum sih. Ditung aja nanti nextnya. Belum. Ditunggu nextnya. Tapi bagaimana bagaimana untuk kamu Kairi? Ini pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama kalian di babak playoff. Apakah kamu baik-baik dengan kesulitan? Ya seru banget. Seru banget. Seru banget. Berjumpa dengan Baloi? Ya Baloi sama Marky. Terus ada jangka baru juga Rie. Bagaimana tuh pertemuannya di playoff ini? Apakah di panggung ini berbeda? Geek Fam. Dan mungkin player-player yang kamu sebutkan tadi. Siapa yang paling bikin Kairi pusing tuh di match ini? Pasti Baloi. 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 Wow. Ini luar biasa sekali. Tapi kalau tadi denger-denger ya katanya. Monica sama Bude tuh ngobrol-ngobrol belakang katanya. Hari ini ada yang spesial dari Onyx pas persiapannya. Bangun pagi katanya. Bener gak sih bangun pagi? You wake up early this morning katanya. Ya bangun paginya. Why itu persiapan untuk menuju playoff kah? Gak tau sih. Kocep tau. Kocep. Kocep. Kocep yang membangunkan. Namun support system dari kalian akhirnya kalian rasakan. Dari para Sonic dari semua super fans. Dan khususnya Mama Keyboy hadir hari ini. Hari ini apakah season ini begitu spesial. Sampai pada akhirnya kamu meminta Mama untuk hadir kesini. Ya kan kemarin Papa udah datang. Sekarang gantian lah. Gantian? Sekarang gantian ya. Tapi rasanya gimana nih? Akhirnya kalau tadi kan ngobrol kata Mama Keyboy. Ini pertama kali nontonin Keyboy secara langsung. Rasanya gimana tuh? Jadi gugup gak sih? Atau makin semangat? Ya yang pasti senang banget lah. Kayak ada motivasi tambahan lagi. Terus buat bisa kayak lebih fokus lah. Biar kayak punya pikirannya harus menang. Tapi gimana caranya menang gitu. Harus bisa menstabilkan ya. Pengen menang. Tapi harus tenang. Tapi harus bersemangat juga. Dan itulah yang dilakukan oleh tim ONI. Kalian adalah 3 Pit Champion. Untuk mempertahankan gelar itu. Di season ini. Apakah tantangannya berat buat kalian? Cewek. Cewek katanya. Dia mau jawab. Iya. Tapi cewek dari tadi kayaknya mau ngomong kok. Iya betul. Apa ya? Ya namanya mempertahankan ya pasti sulit lah. Cuman kita bakal ngelakuin yang kita bisa buat pertahanin gelar itu. Pertahanin gelarnya Buda ya. Tapi ada yang menarik. Kayaknya ini masih agak terlalu early. Tapi gak ada salahnya kalau kita tanyain. Kalau season lalu kan. Ini pada saat Grand Final udah siapin kaos nih. Kali ini udah siapin juga gak? Sepede itu gak sih? Untuk bisa menjadi champion di season ini. Sebenarnya kalau ngurus kaos sih gilang sih. Oh gilang ya. Tentang kaosnya ya. Oke. Tapi gilang mungkin bukan kaos ya. Tapi Buda mau penasaran nextnya. Untuk Upper Bracket Final kalian udah ngedapetin satu slotnya. Kira-kira siapa yang akan menemani kalian di Upper Bracket yang mana? Harus memenangkan match setelah ini. Apakah Bigetron atau EVOS menurut fans? Kalau dilihat-dilihat mungkin lebih unggul BTR. Soalnya kita udah beberapa ketemu sama EVOS. Kita menang-menang jadi mungkin lebih unggul BTR untuk semifinal. Berarti bakal challenging dong buat kalian untuk Upper Final? Enggak. Biasa aja. Enggak biasa aja. Tapi 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 ya. Di lag 2 kemarin itu Onyx tidak pernah kalah kecuali sama BTR. Ini mungkin jadi ajang balas dendam gak? Balas dendam ya pasti. Cuman kita kasih yang terbaik aja nanti di semifinal. Ya. Kasih yang terbaik aja. Tapi last word untuk menutup match hari ini karena kita akan menutup sesi kita kali ini. Ada yang mau disampaikan? Mungkin buat. Pantun. Pantun. Sorry ya Pantun ya. Kayaknya udah disiapin dari tadi Bude ya. Ini gak ada sumpah. Tapi tadi Sans buat siapa? Sans mau buat siapa spesialnya? Enggak mau berterima kasih sama fans aja ya. Ya. Untuk Sonic. Buat Sonic. Makasih banyak yang udah datang. Buat keluarga juga. Kita besok ketemu lagi. Thank you. Thank you tapi CW. Pantunnya buat Sonic aja sih. Oke. Oke. Laper-laper makanan keripik. Cakep. I love you Sonic. Oh mantap. Dan mari kita sambut inilah sang Raja Langit pemenang dari match ini. Panatik Onik. Panatik Onik. Ate! 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 Kanatik Onik! Oake! Siaha ?" Siaha privetaka kanatare. Siahaないanyaấu elety secret aiken careNake! Ate! 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 Koila arai! K찬angaku! Siahaουςodenyalayaruit. IGNAT прямо harus kalitmą Yawaiuku! Panatan offense saham. Terima kasih. 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 Tadi jalan kaki. Jalan sempat. Tapi mati. Jalannya gandengan. Terima kasih. 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 operasinya bagus banget sih Onika jangan biarin mereka pulang jangan biarin mereka bisa balik ke basenya tidak kita tabrakan-tabrakan terus terjadi karena bahkan tadi kibu juga buka Pramal Rat untuk kasih hit aja biar betul-betul dan timing buka Pramal Ratnya bagus banget ya ya dia nahan sedemikian rupa nggak membiarkan untuk efek pasifnya kurang dulu nih maksimal memang dan masih ditahan untuk beberapa second dan begitu melihat ada potensi untuk bisa ngendel tempat pasti akan langsung keluar dengan Pramal Ratnya Good Sky by Ubisoft ternyata masih di tangan cewek ini The Carry-nya juga masih di Sunset ada terus terus ya hadir terus hadir born rich semuanya di goaltainernya lah ya yang menjadi satu farmer ya kan bagi timnya juga huh tapi nah ini dia nih waktunya kita mau mendengar bagaimana komunikasi dari fanatikonik dalam momen tertentu jadi ini dia golden momen layak by Udx go bisa Baiklah, 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 baiklah. Niiice! Niiice! Nice!